Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjarekaya Pepper, Klaus! Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin! Oke teman-teman, untuk video kali ini, aku bakalan nge-review lagi salah satu brand lokal yang udah ikut di Rise Together. Jadi Rise Together ini, sekali lagi aku kasih tau, kalau misalnya kalian belum tau, Rise Together itu adalah salah satu gerakanku untuk mensupport brand-brand lokal. Nah, buat kalian yang belum tau Rise Together itu apa, jadi Rise Together itu adalah salah satu gerakanku di dalam kondisi seperti ini, di dalam ya sekarang ketidakjelasan, tidak ada kejelasan tentang gimana melewati wabah ini. Nah, itu berdampak banget, gak cuma kesehatan yang berdampak, tapi juga berdampak ke bisnis. Nah, ini salah satu caraku gimana mensupport brand-brand lokal, terutama brand-brand clothing lokal. Jadi brandnya itu bisa ternotis sama orang banyak, atau banyak orang tau juga tentang brandnya. Dengan harapan produk ini bisa dapat banyak traffic, dan semoga juga banyak terjadi transaksi setelah banyak orang tau tentang produk yang bakalan aku review di Rise Together ini. So, temen-temen, untuk video kali ini, aku berdatengan brand ini dari Surabaya. Jadi asalnya itu dari Surabaya. Nah, aku juga masih belum tau ini brandnya seperti apa, dan produknya apa yang dia kasih, yang dia kirim. So, langsung aja deh kita mulai untuk, ya, di segmen Rise Together. Oke, temen-temen, ini dia produk dari, kita lihat dulu, nama brandnya adalah Hari Esok Konsep. Oke, menarik sih. Hari Esok ya, Hari Esok Konsep. Nah, brand ini asalnya dari Surabaya, dan aku masih belum tau juga produknya seperti apa, karena aku kemarin langsung aja, mas mau kirim produk untuk ikut Rise Together. Oke, langsung aku kasih alamat, dan langsung dikirim sama, ya, sama brandnya ini. So, langsung aja kita buka, temen-temen. Kayaknya sih, kalau nggak baju, jaket ya, temen-temen. Nah, jadi kayak biasanya, kalau misalnya kalian baru join di channel Paper Clouds, aku nge-review-nya pasti dengan bahas 5 aspek, terutama untuk bagian atas ya, atau upper gitu, dari clothing-an. Yang pertama dari segi packaging, kelengkapan, bahan, sablonan, dan jahitannya. So, temen-temen, ini dia, brand dari Hari Esok. Oke, jadi paketan dari Hari Esok, konsep seperti ini. Bentar ya, kita taruh dulu. Di sini dia pakai, apa ya, kayak kertas amplop gitu sih, terus di, ya, di-wrap gitu, pakai isolasi. Jadi packaging-nya seperti ini. So, langsung aja kita buka. Ini kayaknya aku harus pelan-pelan deh, supaya nggak kena produknya. Karena kalau misalnya langsung di-giniin, nanti rawan kena atau rawan robek gitu. Oke. Nah, kan, bener kan? Jadi, emang ini harus hati-hati, temen-temen. Kalau misalnya kalian beli di hari esok, konsep ya. Nah, untuk Instagram-nya kalian bisa cek di hari esok, dot concept ya, temen-temen. Jadi, kalian bisa cek aja di situ. Atau kalian bisa cek link di description. Itu udah aku kasih juga. Oke. Bentar, bentar. Ini agak rawan sih. Kalau misalnya kalian buka paketan seperti ini. Oke. Di sini ada apa lagi? Oh, di sini ada goodie bag-nya ya. Udah kosong, nggak ada lagi di sini. Oke. Oh, jadi di sini goodie bag. Nah, ini kekecilan sih kayaknya. Nah, di sini ada goodie kayaknya. Hoodie atau jumper ya. Hoodie, deng. Hoodie. Di sini, hoodie. Kemudian di sini ada... Ya, ini kayaknya kekecilan. Kalau misalnya buat kaos sih cukup. Oke. Oh, ternyata di sini ada... Di sini ada sticker dan segala macemnya gitu ya. Bentar, bentar. Kita buka dulu. Oh, ditaruh sini pak. Wih, banyak banget coy. Usus, usus, usus. Nah, sebelum kita bahas jaketnya atau hoodie-nya, kita coba untuk lihat ini nih. So, teman-teman, ini tadi ya habis buka dari goodie bag-nya, kita cek dulu nih. Ada, kita dapat pin ya, dua pin seperti ini. Kemudian ada ya kertas terima kasih gitu, ucapan terima kasih. Kemudian ada sticker, banyak banget. Ini ada berapa sih? Ada tiga jenis ya. Ada tiga jenis seperti ini. Oke, ini banyak banget. Thank you buat hari esok. Kemudian, ya, ini yang penting sih. Ini cuy. Kita buka dulu cuy, jaket dari hari esok. Hari esok konsep. Oke, jadi hoodie-nya seperti ini. Kita cek dulu ya, teman-teman. Kelengkapannya nih. Untuk kelengkapan di sini ada price tag atau hang tag-nya. Nah, ini harganya tiga ratus jadi dua ratus kan, tulisannya seperti ini. Ya, ini tiga ratus atau lagi ada diskon. Karena ini harganya double gitu. Dua ratus sama tiga ratus. Jadi, mungkin harganya tiga ratus kemudian lagi ada diskon jadi dua ratus. Jadi seperti itu. Nah, ini ada hang tag-nya. Kemudian ada label weapon size-nya, L. Kemudian bawahnya juga. Oh, ada nih. Di sini ada label satin. Hari esok seperti ini. Oke, dan itu aja untuk kelengkapannya. Langsung aja kita masuk ke bahan. So, untuk bahan di sini dia pakai. Bentar. Nah, untuk bahan. Untuk bahan si hari esok ini jaketnya atau hoodie-nya dia pakai PVC, teman-teman. Jadi, feel-nya itu hampir sama kayak Baby Terry. Cuma dia lebih kerasa plastiknya. Oke, langsung aja kita masuk ke sebelahannya. Nah, untuk dari segi sebelahnya. Kalau menurut gue ya, kerasa... Ya, ini kayaknya sih kalau misalnya aku pegang, ini teksturnya hampir mirip sama rubber. Atau bahkan plastisol juga bisa. Nah, karena ini berhubung di jaket, mungkin rubber ya, teman-teman. Ini kayaknya sih rubber sih. Coba koreksi untuk hari esok apakah rubber atau plastisol gitu ya. Kalau misalnya salah gitu kalian bisa koreksi. Kayaknya sih rubber kayaknya. Karena ini ya teksturnya atau desainnya simple seperti ini. Jadi, aku nggak terlalu bisa. Jadi, aku nggak terlalu bisa megang yang bener-bener kerasa banget. Karena ini tipis coy. Ini kayaknya sih rubber ya. Coba komen di bawah deh. Rubber atau plastisol? Aku juga penasaran gitu kan. Kemudian, ya itu aja sih. Belakangnya polos ya, teman-teman. Nggak ada tulisannya. Nggak ada sablonanya juga. Oke, sekarang kita masuk ke jahitannya. Nah, dari segi jahitan, menurut gue ya ada beberapa bagian yang kayak QC untuk kerapiannya itu kurang. Jadi, kayak contoh seperti ini. Ada kayak banyak benang-benang sisa. Nah, seperti ini juga. Nah, ini harus di-cutterin dulu atau diguntingin supaya hilang. Nah, ini sebenarnya bisa disiasatin. Kalau misalnya habis dari konveksi gitu kan, kalian bukain dulu deh satu-satu gitu. Kalian cekin apakah ada benang-benang seperti ini. Nah, sisa-sisa sepertinya atau nggak. Ini kalian bisa gunting gitu. Karena ya customer yang akhirnya kan, loh, seperti ini kan, brodol-brodol. Jadi, customer yang ya kalau misalnya orang yang ngerti sih nggak masalah gitu. Oh, digunting gitu. Kalau misalnya orang yang nggak ngerti kan, wah ini kok jahitannya seperti ini. Kan sayang gitu loh. Padahal hal-hal pilih seperti ini tuh sangat-sangat terpengaruh gitu. Karena nggak semua orang ya ngerti untuk clothingan gitu. Karena mereka ada yang cuma beli produk, ada yang emang dia tahu clothingan. Kalau misalnya seperti ini ya sebenarnya wajar. Cuma kalau misalnya banyak kayak gini ya emang ini nggak di-checkin kayak gitu. Nah, jadi untuk jagain customer-customer yang agak rewel. Jadi, seperti itu. Nah, dari segi jahitan overall aman sih. Kalau dari, ya ini ya, untuk dari produknya overall aman. Cuma itu tadi aja saranku. Jadi, di-checkin lagi buat hari esok atau buat kalian yang nonton punya brand juga. Seperti ini tuh juga kalian checkin satu-satu gitu. Karena itu juga salah satu, apa ya bisa dibilang kayak quality control lah. Itu aja sih untuk dari segi jahitan. Overall aman kok, bagus kok ini. Kemudian di sini juga ada tali ya teman-teman. Tali untuk bisa ini, untuk nyeretin dan untuk apa ya, ngencengin dan untuk ngelonggarin juga. Dan ini basic atau standar talinya seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku review dari jaketnya si hari esok ini. Karena ya desainnya simple. Cuma ada tulisan hari esok, konsep kayak gitu. Kalau misalnya dikasih nilai nih. Kalau misalnya menurutku ya, antara 1 sampai 10 ratenya. Aku kasih 8 deh. Aku kasih 8 karena ya bahannya masih ngangkat. Untuk dari segi konsepnya. Walaupun kalau aku sendiri, kalau aku pribadi ya teman-teman. Aku nggak terlalu suka jaket yang terlalu simple. Alias ya tulisan gini aja. Karena aku lebih suka yang rame kayak gitu. Itu pendapatku pribadi. Jadi ya nggak bisa semua orang sama kayak aku. Cuma itu adalah pendapat pribadiku. Udah itu aja sih. Kurang QC sedikit aja gitu. Oke, dan ini produk bakalan aku giveaway lagi. Buat kalian yang nonton. Jadi ya mungkin beberapa video ini kan banyak giveaway gitu ya. Jadi terima kasih juga buat beberapa brand lokal yang udah support juga. Yang udah bantu, udah ngasih giveaway buat teman-teman yang nonton. Pemirsa-pemirsa paperclubs gitu ya. Nggak tau namanya siapa gitu kan. Nama fansnya apa gitu. Jadi thank you. Udah support juga untuk brand-brand lokal. Dan kalian juga harus support untuk ya brand lokal juga gitu. Beli coy, beli. Jangan nyari gratisan doang. Beli, beli, beli. Ini tuh size L. Jadi ini bakalan aku giveaway. Caranya gampang banget. Kalian tinggal follow Instagramnya hariesok.konsep. Dan follow juga Instagramku di at ganjarahuspermulia. Mungkin nanti pengumumannya bakalan aku taruh di live gitu ya. Di live YouTube gitu. Nah, untuk syaratnya gampang banget. Masukannya nih buat hari esok. Seperti apa. Kemudian harapannya untuk brand hari esok konsep ini ke depannya. Supaya lebih gimana lagi. Kalian bisa komen di bawah. Dan sertakan juga nama Instagram kalian. Jadi nanti pemenang bakalan aku random. So, mungkin itu aja teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya. Kalian bisa cek aja di description. Itu aku udah jelasin nanti. Terima kasih buat hari esok konsep. Yang udah ngirimin hoodie. Dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up, paper cloud, out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye. Sub indo by broth3rmax